Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Pak! Ibu! Saya ngambil! Ibu! Ibu! Ibu, tadi dia lagi sampai. Nana nggak mau di sini. Kalau makanan saya, saya mengandung sembilan buku, dan saya melainkan. Saya nggak berani menyakiti Nana. Nana, kenapa? Dia berani mencari saya! Apa itu bukan Nana kurang ajar namanya? Enggak, Bu. Nana nggak ngebentak. Cuma Nana tuh nggak mau di banknya butung. Emang, kenyataannya cagimu tuh butung. Stop! Sangat kasar, Nana. Sabar ya, saya. Sini! Kau ikut, Caya! Saya bilang ikut! Sini! Saya bilang... Apa? Apa? Lakukan! Tampar! Aku ceraikan saya. Jangan siksa saya sama anak saya, Kak. Apa kamu bilang? Cerai? Cerai? Enak aja! Mana bisa kamu menuntut aku cerai? Hah? Kembalikan dulu uangku 30 juta. Baru kamu bisa nunggu cerai aku. Ambil aja rumah ini, Kam. Ambil. Ya, saya sama anak-anak pergi dari sini. Hah? Iya? Iya. Rumah ini suratnya sudah diambil oleh suami kamu. Bahkan sudah dijual. Sang-sang-sang. Hakang juga udah bohongin saya. Hakang kan itu belum cerai sama Isai. Siapa yang bilang saya belum cerai? Saya akan... Ibu! Kam, sepuluh anak-anak. Tak! Ibu! Tak! Ibu! Tak! 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 Pak, jangan lupa anak-anak saya. Tidak. Tidak. Atau ini masih anak kecil? Iya! Tapi dia sudah nusuk saya. Dia nusuk baha saya. Dan dia harus mendapat hukuman. Aku harus berdikunci sana dengan kaki satu. Ngerti gak? Dia mahu mungkin kuat. Dia mahu mungkin kuat. Dia mahu mungkin kuat. Saya gak peduli. Dia sudah nusuk baha saya! Gerti gak? Bawa kamu. Bawa aku sepuluh masa, Mtajaman. Bawa aku sepuluh. Masuk. Masuk kamu ke kanan! Masuk! Ayo masuk kamu! Masuk kamu ke jalan! Kenapa? 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 Kang! Kamu berdiri, Sar? Pergi sini. Pergi sini. Kamu berdiri sini. Oke. Gak harap punya kamu tusukan ke saya. Rumahin sakit. Tunggu kamu anak kecil. Kalau kamu orang besar, saya tantang kamu berapa. Angkat! Sekarang kamu berdiri di sini. Jangan, teman-teman. Jangan bergeser sedikit. Hukumanku akan bertambah. Angkat! Iya, Pak. まあ... Kad Trust money, kamu berdiri, Pリ 놀�。。 Kaj esp, Sopron. Kamp hukumanku alibi. Hei! 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 Siapa? Kan saya bilang kamu jangan dirimu! Sekarang ke sini! Angkat lagi! Angkat! Diam! Mana telapak tangan kamu? Hei! Telapak tangan! Gini kan? Satunya! Lagi! Sakit! Sakit! Kalau kamu berani ngulang perbuatan itu lagi Tambah hukumannya Paham? Mau pipis om Kau mau pipis kemana? Oh mau pipis? Ya oke Kamu kalau mau pipis Kamu boleh ke kamar lagi Tapi ingat! Jangan coba-coba kamu minum air kerana Ngerti? Kalau kamu ketahuan Hukumannya akan bertanggung Paham? Paham? Pri Bu Pamit ya Bu Anto udah gak kuat Bu Bu bangun Bu Bu Anto pamit ya Anto sayang sama ibu Anto Anto Antok! 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 Kau mana Antok? Antok! Antok! Kau mana anak ini? Empat dimana anak itu? Dia masih hidup, patut sudah mati ya? Kang! Kau buka pintunya, Kang! 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 Kang, Kang! Buka pintunya, Kang! 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 Kenapa, Kang? Antok nggak bawakan, Kang? Antok! Jawab, Kang! Antok! Antok! Antok jatuh di kamar mandi! Aku? Oh! Antok! 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 Kamu udah... Anno... Kan, Anno gak bangun kan? Kamu abangkan dia kan? Gotong dia kan mau perubah sakit kan? Iya, iya, iya. Cepetan, gak mau! Kamu jemput, kamu abangkan. Semua... Saya harus pulang ke rumah istri saya. Kang! Mau kemana kamu? Kau mau kemana? Kamu mau lari dari tanggung jawab, Kang? Hah? Apa yang terjadi sama Anno, Kang? Kang! Kamu bisa saya tuntut, Kang? Enggak. Saya gak ngebunuh Anto. Anto tuh jatuh di gambar mandi. Permisi. Ibu dan bapak orangtuanya? Iya, dok. Maaf, Bu. Putra ibu. Kenapa, dok? Putra ibu sudah tiada. Dari sebelum datang ke rumah sakit. Oh, Ibu. Ah! Ah. Ah! Ah... 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 Banyak luka memar di tubuh anak ibu. Anak saya melakukan kesalahan. Dan dia hukum, Dokter. Dia pilihan saya, Dok. Anak itu harus disayang dengan sepenuh hati. Dibimbing, bukan dihukum atau dipukul. Begini akibatnya. Permisi. Aku tuh gak membunuh dia. Aku gak membunuh hantu. Kamu mau masukkan ke dalam renjara ya? Kamu membunuh hantu, Dok. Kamu membunuh, kamu membunuh, Dok. Bu, ibu harus ikhlas. Bu, sekarang jurang dan dada mudah beringat aku menjawab. Terus yang bayar buat. Gue rasa nyenangannya lantas ya, bu, bu. Ibu gak sih. Aduh kok pegangan, saya. Aduh liat. Tidak menyenangannya. Hantu menhoapin ibu. Kamu udah bisa landingin kau. Bu... Ibu lupa ya, Ibu gak boleh nangis berlebihan Kalau anak yang kita sayangi, atau misalnya orang tua yang kita sayangi Atau siapa aja yang kita sayangi, dipanggil Allah Anto emang, emang milik Allah Cuman Allah, manggil Anto dengan cara yang bikin kita sakit hati Tapi Ibu harus ikhlas Supaya langkah Anto ke surganya Allah gak ada hambatan Bener apa yang disampaikan Nana, ya Allah Anto, kok gitu Ibu sama kakak Nana panggil pulang ya, sayang Ibu, new�, new man Assalamualaikum Assalamualaikum Rumah ini menjadi milik saya Maksud ibu rumah ini dijual sama suami saya? Tidak, rumah ini tidak dijual Tetapi sudah digadaikan dengan saya Berikut dengan isi-isi rumahnya Suratnya sudah sama ibu? Sudah hampir satu tahun suami ibu menggadaikan rumah ibu dengan saya Sudah diurus dengan notari saya Sekarang tolong tinggalkan rumah ini Semuanya sudah lengkap ibu Jadi saya minta tolong ibu kosongkan rumah ini Tapi sekarang kamu pergi beresin barang kamu Dan tinggalkan rumah ini Gak mungkin bisa dijual gak? Gak mungkin Ayo saya jelaskan ibu Ya gini ya ibu Ini tanda tangan siapa ibu? Ibu sudah tanda tangan di atas matre Dan isinya Ibu bersedia menjual rumah dan tanah ini Seharga Sudah disepakati Ini tanda tangan ibu Tapi ibu Pernah tanda tangan di surat ini atau enggak sih ibu? Coba kamu tanda tangan di sini Bu, ini kan kertas kosong Buat apa di tanda tangan? Biar cepet aja sayang Ntar juga mas ketikin Buat apa sih mas? Pinjem buang ke bank Jadi gini loh sayang Mas itu kan mau ngelamar jadi TKI Jadi butuh biaya yang sangat besar Jadi kita harus pinjem ke bank Dan sisanya buat kamu ke warung Kamu gak boong kan mas? Ibu 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 kenapa? Ayo bohongin kita nak Yaudah sekarang ngapain lagi? Ayo pergi Saya tunggu di sini jalan lama , Ayu Balikin 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 uangnya Baikin Udah lama ah sin Balikin uangnya Balikin Balikin Ayo labur kita malam, ya Aduh saya bilang kalian pergi atau saya panggil orang-orang supaya mukulin kalian saya diusir bu dari rumah saya sendiri suami saya menjual rumah saya bu sebelum dia meninggalkan saya gini aja bu gimana kalau ibu sama Nana ini tinggal di rumah saya alhamdulillah sayang alhamdulillah terima kasih banyak ya bu selamat datang di rumah saya bu Asih ayo maksudnya jangan malu-malu ayo silahkan duduk Bu Asih sebentar ya saya panggilkan suami saya dulu Bu, iya bu. Bu, insyaallah nanti kalau misalnya Nana udah gede, Nana mau beliin ibu rumah semewah ini. Bagus kan? Bagus ya. Selanjutnya, Mas. Ehm, gue Asih. Kenali, insyaallah saya. Iya, Pak. Mas, saya tadi ketemu mereka. Mereka ini gelandangan dan tadi digangguin sama preman. Ya, pas saya tanya ternyata mereka gak punya tempat tinggal. Makanya saya ajak ke sini. Ngapain Asih dan Nana dibawa ke sini? Disuruh tinggal di sini lagi. Bisa gagal semua rencana gue. Mas, siapa dong, Mas? Mereka ini kan sekarang bagian dari keluarga kita, Mas. Saya kamar. Soalnya Raha. Aku mau bicara sama kamu. Ehm, iya. Ehm, tapi saya antarin dulu kayak kamar. Ehm, gue Asih, Nana, ayo kita ke kamar dulu. Yuk, saya antarin. Gawat, Asih dan Nana bisa menjadi penghalang. Kenapa juga Rahmah menyuruh Asih dan Nana tinggal di rumah ini? Sini. 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 Ayah, kenapa ya? Sayang, maafin ayah ya. Maafin kenapa ya? Ya, banyak. Kesalahan ayah selama ini sama kamu, sama Anto, sama ibu. Oh ya, ayah pengen ngobrol sesuatu sama kamu. Ya, ayah kenapa? Ya, kita sambil jalan-jalan gimana? Kalau ibu tahu, ibu pasti bakal marah karena aku ngobrol sama ayah. Enggak ayah. Nana takut dimarahin ibu. Sebentar aja, nanti ayah yang telepon ibu. Kita jalan-jalan klaring konfek. Yaudah ya, gak apa-apa. Yaudah. Ayo. Ayah pesen taksi online dulu ya. Emangnya kita mau kemana sih ya? Jauh. Enggak kok. Pelan-pelan ya. Atas nama Bapak Kamal? Iya, Pak. Silahkan, Pak. Iya, iya. Ibu. 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 Manah. Ibu. Ibu. Ma'am. NANAK! 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 Ada anak-anaknya? Nggak ada, Bu. Saya udah cari kemana-mana juga. Nggak ada. Apa mungkin lagi jalan-jalan keliling komplek? NANAK itu nggak berani, Bu. Jalan-jalan sendiri, Bu. Aduh, rasaan saya jadi nggak enak, Bu. Bu Asih, Ibu jangan punya pikiran negatif dulu, ya. Ibu yang tenang. Nanti kalau sampai sore Nana belum datang, kita cari sama-sama, ya. Makasih, Ibu Rana, ya. Kalau sampai 24 jam belum pulang, kita lapar polisi. Ibu tenang aja, ya. Iya, Bu. Mas Kamal nggak ada juga. Apa anak pergi sama Mas Kamal, ya? Aku terlaluan, jika memang Kamal yang mau bawa pergi Nana. Sampai jumpa. Sampai jumpa.